Intro Kolaborasi antara koruptor, teroris, dan bandar narkoba Itu sudah terjadi atau belum? Saya lihat indikasinya sangat kuat sudah Di Musa Kambangan mereka bisa bersolat berjemaah Mereka bersolat diskusi Nah, saya katakan, Bung Karno katakan dalam bukunya Universitas tertinggi di dunia di hadap penjara Penjara hanya mampu membatasi langkah dan fisik kita Tapi tidak mampu membatasi akal, pikiran, dan hati narah kita Ini bahaya ini, PP 99 Makanya, saya setuju Pak Lawli, Menteri Hukum Naham Mau direvisi, saya bilang jangan Dicabut aja, haram ini hukumnya, saya bilang Saya bekas napi Saya jahe hukuman, harapan saya kan dapat remisi Kalau nggak ada, apa lagi harapannya? Jalan pelak 12 tahun ya 12 tahun Ini kan nggak benar ini Kembali ya ke penjara Bapak punya warga binaan di banyak tempat, itu banyak informasi Betulkah Freddy Budiman sekarang sudah menjadi jamaahnya Abu Bakar Basir? Saya nggak mengatakan itu, tapi yang saya lihat foto mereka duduk, ngaji, belajar bersama Dan saya menurut saya, saya sebagai seorang muslim, Freddy duduk dengan Abu Bakar Basir CS, jangan kita anggap negatif Dia mualap, dia sebanyak belajar Artinya tidak benar loh, bahwa ada kolaborasi tadi Bisa jadi, bisa nggak Tapi dia seorang mualap, dia wajib mencari usaha untuk belajar Kalau ini pikiran positif, saya, yang lain saya nggak tahu, dia hukuman mati Apa yang dia bisa lakukan, mudah-mudahan dia tobat dari narkoba, dia seorang murni, ada jihad Memperjuangkan agama Tapi selama ini kan Freddy terkena kasus berkali-kali Artinya yang bapak-bapak sebut Nah ini agak-agak, selama ini orang prediksi bahwa dia tidak ada sikap menyesal, segala macam Sebenarnya bukan sikap tidak menyesal Dia menyesal, tapi dia tidak tunjukkan yang iya, bagaimana ini dia menghindari hukuman mati Dia buat kasus, terus saya eksekusi kan nggak bisa Dia tunggu momen, ya kalian sampai tua begini terus, karena ada hukuman mati Pak Bahar 48 tahun tidak dieksekusi, akhirnya mati, itu segambangan Ada Petan sama Kolyong, 26 tahun baru dieksekusi Makanya saya katakan, ini mereka harus bersyukur narkoba Ini begitu inkrah, langsung dieksekusi Kalau nggak apa? Pertama, menyiksa diri dia, tidak ada kepastian Kedua, istri dan anak Lebih cepat dieksekusi, ya udah selesai Menunda-nunda hukuman itu juga terjadi pada Pak Anton ya? Pada tahun 1982 Saya nggak, saya nggak pernah hukuman mati Nggak, maksud saya dulu 1982 terjadi penembak misterius dan Anda menghindar Banyak, banyak di dalam hukuman mati Umumnya kasus pembunuhan, lama-lama nggak dieksekusi, saya bilang ini penyiksaan Nah yang lucu, si Bahar ini 48 tahun berkasih pun nggak di mana? Ini kan nyiksa orang Jadi, saya katakan Misalnya contoh, Meridian ini Dia kan sudah inkrah Kenapa nggak dieksekusi? Iya kan? Kenapa? Mesti ada penundahan Sebenarnya sederhana aja ya Kalau saya lihat, saya kan pengalaman yang diperiksa dari kecil sampai gede Harusnya gitu Katanya ada trafficking Ada yang menjalankan diri Nggak sulit-sulit kok BAP-nya dibacakan jauh kuris hampikan Waktu itu BAP-nya memang mengakui Ada nama ini Dia ada korban, dia sebagai kuril Selesai Ini kan nggak ada kuril Waktu dia diperiksa Masa Indonesia nggak ada yang alibahasa ketika diperiksa Tidak punya alibahasa, polisi diperiksa Polisinya nggak benar Gitu loh Bapak setuju hukuman mati? Saya setuju Karena melihat korban Ini korban, kalau kita biarkan semakin lama semakin tinggi ya Satu hari itu bisa korban 35 sampai 45 orang Lalu terdata pemakai sampai 45 juta Nah, selaku Anton Medan, saya setuju hukuman mati Tapi sebagai Ustadz, saya katakan saya nggak bisa jawab Karena soal nyawa hak prioritas Allah, bukan kita Nah, saya cuma minta kalau hukuman mati Jangan penyiksaan terhadap narapidana juga keluarga tersiksa Kalau memang sudah inkrah, eksekusi langsung Betulkah dalam eksekusi terakhir tanggal 2 April Pak Anton Medan hadir di Nusa Kambangan? Saya ada Sebagai apa waktu itu? Saya kan tausia ke dalam itu Dan beli batu cincin dari anak napi Kan banyak sana Saya sering Tapi bertepatan memang dengan hari eksekusi? Kebetulan saya diundang ke sana Oleh? Teman-teman Untuk bertemu dengan para Teman saya banyak di dalam Tidak bertemu dengan orang yang di eksekusi? Oh nggak, saya nggak mau terlibat Bagaimana suasana di dalam ketika itu Pak? Nah, saya katakan, saya ke sana Saya sempat memberikan penjelasan Selama ini banyak komentar Ada Sukhoi, segala macam Apa, kok heboh banget Saya ingin memberikan peta Kita ke pangandaraan lebih dekat sebelah Eh, lebih jauh Dibandingkan kita hadapi pro Christmas Australia Waktu itu kan Australia masih agak gontok-gontokan Nah, itu jaraknya dekat pro Christmas Posisi lapas Nusa Kambangan Dan orang mengasumsikan kegelisahan terjadi kalangan napi Sebenarnya nggak Tidak terjadi kegelisahan? Nggak Jadi, lo-lo, gua-gua, itu resiko lo Hukuman mati, ya hukuman mati Yang lain, nggak ada, nggak gelisah sih Biasanya di dalam Saya datang, tahu siya, tahu siya Nggak ada masalah apa-apa Nah, dan saya katakan Bahwa calon hukuman mati itu sendiri Mereka nggak gelisah kok Mereka hadapi dengan tenang Memang mereka udah tahu resikonya Nah, persoalan yang saya lihat Adalah peran media masa terlalu dramatisir Tapi ini ada positifnya Positifnya, ini bisa sok trafik Dan masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah Ngambil langkah seperti ini Tapi kan Ini membuat waktu begini Kita lihat Misalnya Perancis mana-mana Memerikan statement politik Tapi saya lihat Bagusnya Jokowi nggak goyah Nah, saya berharap Tidak terlalu lama Eksekusi ketiga Segera lakukan Dan hukuman mati juga Yang lama sudah banyak Maunya saya Segeralah Jangan menyiksa orang-orang Duhukuman mati Dibiarkan begitu sampai lama-lama Pak Anton, Bapak yakin Mary Jane itu tidak bersalah? Saya nggak Saya katakan Kalau melihat sampai dia PK Proses Saya yakin dia pasti salah Nah, kalau dia nggak salah Salah atau nggak sebenarnya Dilihat BAP-nya aja Waktu BAP itu Apa kata dia? Ada nggak menyangkut ini Yang menyerahkan diri? Kalau nggak ada Berarti ini adalah sebuah rekayasa Saya nggak tahu Ada nggak konspirasi Hubungan Filipina Dengan Indonesia baik Yaudah lah Kalian buat skenario begini Tapi kalau itu yang terjadi Bahayalah Indonesia ke depan Terima kasih Pak Anton Medan Telah bersama kami Pemirsa Sampai bertemu dalam Azul Corner edisi mendatang Terima kasih Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax